selamat menikmati ini dibacakan karena menurut kami sangat penting bagi seseorang muslim untuk mengetahuinya supaya dalam pernikahan itu mencapai tujuan dalam pernikahan dan kelangganan dalam pernikahan tersebut tidak usah panjang lebar dalam pembukaannya, kita langsung saja untuk membacakan kitab ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya jadi ini tidak sampai titik karena kemarin baterai lubat tapi tidak apa-apa kita langsung saja dan kitab ini akan menyampaikan sebagian tentang cerita-cerita dan kabar-kabar dan kami akan menyebutkan di dalamnya sebuah canda-candaan seperti halnya penyebutan perkara-perkara ini pun penting sangat penting untuk disebutkan yaitu seperti halnya mengatur kamar dan yang berhubungan dengan kamar tersebut dari pentingnya mengkunci pintu kamar dan menetapi kepentingan dari sesuatu yang penting bagi seorang laki-laki dan perempuan kemudian memilih waktu serta tempat yang pas serta mempraktekan tentang hubungan bercinta dalam mengatur suasana dari sebuah pesona dan kenikmatan walhubbi dan rasa cinta walwarom dan rasa rindu li yang jadiba arrojul ila zawjadihi supaya seorang laki-laki bisa memikat istrinya watahaza masya'iruhu dan tergerak perasaan-perasaan-perasaannya si rojul watawa ajaju fu'adul mar'ati dan bisa mengolah hati atau menumbuhkan hati seorang istri kepada seorang suami akan gairah dan rasa cinta rindu dan rasa condong kepada seorang suami tersebut sehingga menjadikan ucapannya itu merupakan sebuah nyanyian jadi suaranya aja indah menjadi indah dan menjadi suatu pemikat dan saya mendahulukan penyebutannya dalam dalam menjelaskan perkara-perkara yang telah disampaikan tadi yang termasuk sebagian dari perkara-perkara yang asror yang masih samar ada kiko yang sangat sedikit orang memahaminya yang seorang laki-laki dan perempuan itu sangat penting untuk mengetahuinya seperti halnya berubah-ubahnya tembok kepada perkara-perkara yang samar bukan tembok ya tapi perkara-perkara yang baru halnya tembok jidar jadi din sesuatu perkara-perkara yang baru yang kita harus mengetahuinya untuk menghilangkan perkara-perkara yang samar sesuatu yang kesamaran jadi seorang suami dan istri itu harus selalu mencari inovasi supaya menghilangkan kesamaran-kesamaran atau sesuatu yang janggal yang saling mencurigai antara laki-laki dan perempuan itu karena mesti perempuan dan laki-laki itu ada sesuatu yang mereka itu muskil atau sesuatu mereka itu curigai nah menghilangkan itu semuanya mencari posisi-posisi yang baru supaya apa? supaya hilang kecurigaan diantara keduanya alatikot tengsya'u yang tumbuh diantara keduanya itu sangat penting untuk apa? untuk melanggengkan dalam suatu hubungan rumah tangga karena sesungguhnya seorang suami as-sa'idah yang bijaksana karena sesungguhnya laki-laki yang beruntung laki-laki-laki yang bahagia itu sesungguhnya laki-laki yang dapat menyesuaikan al-amu bitabi'atil umur sesuai dengan kebutuhan yang ada bisa menyesuaikannya ya mungkin penjelasan ini yang bawah ntar aja ya karena masih banyak kita lanjutkan besok saja ini yang yang satu satu paragraf bawahnya liana zhojah sa'id saya ulang lagi ntar ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati